Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda kembali menggelar sidang ketiga terkait tuduhan yang dilayangkan Afrika Selatan terhadap Israel yang dinilai melakukan genosida di Gaza, Palestina. Sementara itu, selain krisis kemanusiaan, kondisi Gaza saat ini juga mengalami krisis pendidikan bagi anak-anak Palestina. Inilah anak-anak Palestina yang bertahan hidup di janur Gaza sejak perang antara Israel dengan Hamas terjadi 7 Oktober lalu. Anak-anak ini tak bisa lagi hidup normal. Ratusan ribu anak-anak tak lagi memiliki kesempatan untuk sekolah karena sekolah mereka hancur. Sejumlah kelompok bantuan kemanusiaan juga terus berupaya membantu anak-anak ini untuk mendapatkan hak mereka sebagai anak-anak dan tumbuh berkembang termasuk untuk kebutuhan pendidikan. Mereka berusaha untuk menjauhkan anak-anak dari jalanan dan pikiran mereka terfokus pada hal lain selain perang. Namun hal ini tentunya tidak mudah karena sejumlah anak-anak Palestina di Gaza mengalami trauma. Mereka yang tadinya bermimpi untuk berkarir dan membangun rumah, kini hanya berkeinginan untuk kembali bersekolah. Namun apa daya? Karena rumah mereka dibom oleh Zionis Israel, guru mereka terbunuh dan sekolah mereka, kini dijadikan tempat perlindungan bagi para pengungsi seperti yang terlihat di kota Der Al-Balah. Dengan kondisi Jalur Gaza saat ini tak hanya menghadapi ancaman krisis kemanusiaan, namun juga krisis pendidikan bagi anak-anak yang tidak tahu apa-apa terkait perang yang terjadi. Sementara itu militer Israel kembali merilis video serangan pasukan mereka di Jalur Gaza. Israel lagi-lagi mengklaim bahwa serangan mereka menghancurkan sejumlah fasilitas militer Hamas. Selain itu pasukan darat Israel juga mulai memasuki kota Rafa di Jalur Gaza Selatan dan terlibat pertempuran dengan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengunjungi medan perang terus menekankan kepada pasukannya, pentingnya pertempuran di Rafa untuk membahasnya Hamas. Netanyahu juga terus memberikan semangat kepada tentara Israel saat mengunjungi Kamp Ben-Nezarim yang menjadi pangkalan militer bagi pasukan Israel. Di Den Haag, Belanda, Israel juga menanggapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional atau ICJ. Sida yang berlangsung Jumat pagi ini adalah kali ketiga terkait tuduhan Afrika Selatan yang mengatakan Israel melakukan genosida di Gaza. Tari Kamis perwakilan Afrika Selatan mendesak Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Israel segera menarik pasukannya tanpa syarat dari Jalur Gaza karena serangan brutal Israel di Gaza mengancam kelasungan hidup warga Palestina di sana. Januari lalu, Hakim Mahkamah Internasional telah memerintahkan Israel untuk mengakhiri operasi militer mereka di Gaza, namun tidak digubris oleh Israel. Jangan lupa, 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 Jangan lupa Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan